Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman buat saya dimanapun berada Berjumpa lagi bersama saya Eka Wajdi Dalam channel youtube Ayo belajar buat saya Oke teman-teman saya selalu berdoa kepada Allah SWT Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan Rezeki yang barukah dan panjang umur Dan di era covid-19 ini Mudah-mudahan kita dihindarkan dari virus covid-19 Dan disehatkan badan kita Dan saya selalu berharap kepada teman-teman Supaya selalu mematuhi protokol kesehatan Dengan cara mencuci tangan Memakai masker Dan menjaga jarak ya teman-teman Supaya kita terhindar dari virus covid-19 Amin Oke ya teman-teman ya langsung aja Tetap masih membuat karya Di dalam rumah saja Karena covid belum berlalu ya teman-teman Di samping saya ada sebuah pohon Yang sudah saya proses 3 bulan yang lalu ya Karena prosesnya ini waktu itu Proses perantingan kembali ya Membuat ranting Sorry Proses percabangan kembali ya Ini judulnya yang kemarin ya Karena Mahkotanya mati ya Dan ini saya arahkan Ini mahkota penggantinya ya Udah 3 bulan teman-teman Dan proses pengawatan nih Kawannya udah terlalu Dalam nih Sangat jugur sekali ya teman-teman ya Maka proses hari ini Saya akan melepas kawat Kemudian Mempruning dan Menseleksi ulang ya Percabangan barunya ya teman-teman ya Oke ikutin ya teman-teman ya Oke teman-teman ya Proses pertama mungkin Saya akan pruning-pruning dulu ya Supaya kelihatan Ya teman-teman ya udah Saya buka nih ya Ranting-ranting air Saya udah buang-buangin Dan kelihatan ini teman-teman ya Nah sekarang baru Saya akan melepas kawatnya Teman-teman Lepas kawat dan Melakukan proses pengepresan Enak ya Dipres Supaya tunggu Tunas baru ya teman-teman Ini udah masuk ke dalam nih Kawannya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke teman-teman ya Ini saya akan potong Ya nanti Tujuan saya nanti biar ada pertumbuhan lagi Tunas baru lagi Yang lebih dari satu tentunya Kalau ini kan terlalu jauh Ya karena ini nanti bakalan jadi mahkota nanti kesininya teman-teman Ya jadi saya akan pendekkan ya Jangan terlalu tinggi ya Ini saya potong segini aja nih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ini hasilnya Ini hasilnya Terus kemudian saya akan melakukan proses wiring Dan pengarahan untuk ini nih Yang kecil-kecil nih ya Terus kemudian nanti saya nunggu Pertumbuhan ini selanjutnya Baru proses lagi ya teman-teman ya Oke ya teman-teman Sampai jumpa Sampai jumpa Oke ya teman-teman ya Saya udah melakukan proses wiring Kemudian saya baru melakukan proses pengarahan ya teman-teman Supaya lebih luas lagi ya teman-teman Aku ini gerakannya Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman ya selesai ya Cuma sedikit ada berapa nih 1,2,3,4,5,6,7,7 ranting ya teman-teman ya Cuma sedikit nih Belum ntar kalau nunggu proses pertumbuhan ini lagi Tunas ini, ini baru mulai banyak ya teman-teman ya Jadi proses hari ini Season siang hari ini Selesai ini teman-teman ya Ini hasil akhirnya Saya tinggal nunggu proses pertumbuhan ini Tunas-tunasnya ini nanti ya Dan ini hasil potongan tadi Ini saya udah kasih salep kambium Untuk menutup pori-porinya ya Terus kemudian Saya akan bersihkan ini Biar kelihatan nih teman-teman nih Tumbuhan liar nih Rumput nih Ini tanaman pengganggu nih teman-teman Harus dibersihkan Ini satu bulan yang lalu saya udah bersihkan Tapi cepat banget pertumbuhannya Terima kasih telah menonton Oke teman-teman Selesai teman-teman ya Saya udah melakukan proses pengarahan Pohon tanaman, sorry Tanaman penggangunya saya udah cabut-cabutin Ini hasilnya Ini bentuk penampakan akarnya teman-teman Ini prosesnya lama sekali ya teman-teman Ini waktu itu saya masih benar-benar proses belajar ya teman-teman Akarnya dinaikin Dipecah-pecah ya teman-teman Ini hasilnya Ini prosesnya udah tujuh tahun lebih teman-teman Ini proses ini Ya ini teman-teman Ini hasilnya Ini ada kematian teman-teman Tapi ini masih sering tumbuh tunas Seharusnya saya akan rapikan Akan tetapi biarin aja dulu Takutnya nanti ada mati disini Saya gak ada cadangannya ya teman-teman Ini Kas pecahannya ya Salup kambiumnya banyak sekali Ini Ini hasil dongkelan ya teman-teman ya Hasil dongkelan Terus kemudian diprogram di pot Dinaikin dikit-dikit ya Akarnya ditarik-tarik ya Yang udah hidup tentunya Akar yang udah hidup Terus kemudian dipecah-pecah sama saya Supaya kelihatan Karakter tuanya Kelihatan ya teman-teman ya Jadi Ini hasil akhir Tamar Indus Indika ya Asam Jawa yang sudah saya proses Lebih dari 8 tahun lebih ya Ini 8 tahun lebih Memang bunca itu gak ada yang instan Itu menurut saya Dan saya pun gak pernah nge-ground bunca saya Karena gak punya lahannya Sebenarnya pengen Sebenarnya pengen Seperti teman-teman yang lain ya Digroon Supaya lebih cepat besar Supaya lebih cepat jadi ya Gak ada lahan ya teman-teman Jadi ya Seadanya aja ya Kadang-kadang dibikin Di pot yang besar ya Semi-grown Pot yang besar Dikeluarin lagi akarnya Ditaruh Pot-pot lagi gitu ya Tapi kalau asam Jawa ya gak bisa sih Yang bisa vikas ya Kayak gitu ya Asam Jawa bisa Cuman ya jarang sekali Paling ditanam di tempat Sorry ditanam di pot yang besar ya Oh iya Mengingatkan untuk teman-teman Yang baru bergabung Supaya saya lebih semangat lagi Jangan lupa Like Comment Subscribe Dan Nyalakan lonceng notifikasinya Supaya teman-teman mendapatkan Update video terbaru dari saya Dan tentunya Saya sendiri lebih semangat lagi ya Membuat Tutorial tentang buncai ya Teman-teman ya Dan ini Saya peruntukkan untuk teman-teman Supaya Supaya Teman-teman memulai Lebih semangat lagi ya Konten saya ini Sebenarnya membuat semangat Teman-teman pemulai Teman-teman yang baru hadir Supaya semangat Membuat buncai ini ya Sehingga buncai tanah air kita Wah Lebih hebat lagi ya Itu Utamanya buncai Kita ya Buncai Indonesia ya Teman-teman ya Mungkin itu ya Yang bisa saya seringkan Di siang hari ini Mohon maaf Bila ada kekurangan Sekian dari saya Akhiru kalam Bila itu Walaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam buncai